Pemirsa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Provinsi Jambi, Hesni Darharis, berhasil meraih penghargaan Wiatadar Mamadia Juara 1 atau apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Kategori PAUD Provinsi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penghargaan tersebut dikatakan Hesni Darharis merupakan berkat kerjasama semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensosialisasikan gerakan transisi PAUD KSD yang menyenangkan. Dalam menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini, Bunda PAUD Provinsi Jambi, Hesni Darharis, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih juara 1 penghargaan Wiatadar Mamadia pada kategori Bunda PAUD Tingkat Provinsi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Bunda Wuri Ma'ruf Amin di acara penganugerahan penghargaan apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2023 di Ballroom Hotel Merkir Ancol Jakarta, Rabu 8 November 2023. Dimana acara tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo. Penghargaan yang diterima dari pemerintah pusat ini merupakan apresiasi terhadap capaian kinerja Bunda PAUD Provinsi Jambi dalam menjalankan peran dan tugas secara optimal mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menuju PAUD yang berkualitas. Hesni Darharis mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil sinergitas seluruh kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Provinsi Jambi dan juga dengan kelompok kerja atau POKJA Bunda PAUD Kabupaten Kota se-provinsi Jambi selama ini. Dan ternyata Kemendik Butristek mengamati dan menilai dari video-video ini lalu memberikan penghargaan, apresiasi untuk kita dan ini sebenarnya bukan hanya untuk Bunda PAUD tapi ini adalah untuk POKJA Bunda PAUD, untuk Dinas Pendidikan, untuk masyarakat, organisasi-organisasi kemudian para tokoh-tokoh yang sudah bersama-sama dan akan bersama-sama lagi terus untuk menerapkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Provinsi Jambi. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri. dan menjadi motivasi serta semangat untuk berkinerja lebih baik lagi. Rian Cencen Cek TV melaporkan.